Pemirsa untuk mengisi kekurangan stok impor beras, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak terus meningkatkan hasil panen beras lokal. Saat ini dengan luasan lahan tanam yang terbatas dengan produksi gabah mencapai 5,6 ton per bulan, Kota Pontianak masih melakukan impor beras. Saat ini luas lahan tanam di Kota Pontianak mencapai 369 hektare, yang paling luas terletak di Kecamatan Pontianak Utara. Dari luas ini petani lokal mampu memproduksi gabah kering mencapai 5,6 ton setiap bulannya. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Bintoro mengatakan, dengan produksi gabah kering dan diolah menjadi beras, mampu menghasilkan 260 ton sekali panen. Jika dikalkulasikan maka kebutuhan beras warga Kota Pontianak setiap hari sebesar 136,8 ton setiap hari. Kalimantan Barat itu El Nino yang digaungkan seperti itu, kita bersyukur jadi masyarakat Kalimantan Barat, tidak akan terjadi kejolak yang El Nino seperti Jawa. Di Jawa sekarang sudah 6 bulan tidak ada hujan ya, ada beberapa pulau yang tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah kita sekarang nanam padi, realisannya sudah cukup Kalimantan Barat, sehingga mudah-mudahan untuk Kalimantan tidak akan selalu mengharapkan dari Sulawesi dan dari saat ini. Berapa produksinya Pak? Produksi gabah kering-geling, kering-geling itu untuk Kota Pontianak itu kita bisa menghasilkan dekat sekitar 5,6 ton. 5,6 ton, itu mencukupi apa untuk kebutuhan masyarakat Pak? Untuk Kota Pontianak itu kemarin bulan yang lalu itu luasan areal yang ditanam itu dengan produksi yang dihasilkan hanya bisa mencukupi 2 hari setengah. Karena luasan Pontianak kan tidak seluas seperti kabupaten. Kemarin luas kita itu 369 hektare begitu terpanen dikonversi, kita dapat beras itu sekitar 260 ton sekali panen itu. Jadi keperluan beras kita untuk masyarakat Kota Pontianak per hari itu sesuai dengan sukses nas itu kan 20 gram. dikalikan jumlah-jumlah penuduk yang 670 ton itu kita akan terkumpul 136,8 ton per hari. Jadi kalau produk kita padi itu hanya bisa 2 hari setengah. Ini sangat memang luasan padi memang tidak luas seperti kabupaten. Bintoro menambahkan dengan kalkulasi kebutuhan per hari dan jumlah produk beras yang mampu dihasilkan, maka hasil panen beras lokal di Kota Pontianak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hanya 2 hari setengah saja. Untuk itu Kota Pontianak selalu mengimpor beras dari luar kota. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus, Malapota.